Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi guys di channel kesayangan kita Kali ini kita mau lihat cara proses pembuatan nasi minyak khas Sumatra Selatan Nah ini biasanya acara-acara kayak gini biasanya acara setahun sekali ya guys Biasanya itu di hari raya atau orang yang sedekahan guys Yuk kita lihat proses pembuatannya Nah ini bahan-bahannya guys ya Salah satunya itu biasanya pakai margarin atau mentega Sama saus ya guys ya Saus Saus sambal Dan ini lagi dicampurin Ininya ya bumbu-bumbu penyedap rasa Garam Itu ada itu kan tadi yang saya bilang tadi Margarin atau mentega Sama saus sambal itu di Diaduk rata ya guys ya Dan ini biasanya Kalau di kampung-kampung itu Mereka itu gotong royong guys ya Jadi semuanya kerjasama ya Nah ini salah satunya adalah Yang lagi goreng bawang goreng nih ya Biar masakannya Biar masakannya tambah sedap Nah sambil menunggu Kuali yang di ujung sana Mendidih ya guys Biar masakannya Nah ini kuali yang ujung sana Sudah mendidih ya Itu sudah dimasukkan Mentega sama saus sambalnya Tadi ya ya bahas ya Yang sudah dikasih bumbu tadi ya Mandi-mandi ya kapano Masakannya Nah ini dikasih minyak sayur ya guys ya Biar nantinya gak terlalu nempel di kualinya ya Nah ini pencampuran yang ini ya Bawang goreng tadi ya Sambil diaduk-aduk ya guys ya Biar bubunya itu lebih gurih ya Ini sambil diaduk-aduk guys ya Biar margarinnya mencair ya Dan gak gosong dia ya Jadi diaduk-aduk terus ya Sambil menunggu berasnya yang lagi dicuci Sama tim yang lain ya guys Nah ini ditambahkan kicap manis ya guys Sebagai bumbu pelengkap Nah ini tambahan garam ya Karena mungkin tadi agak kurang garamnya ya Nah ini berasnya guys ya Yang udah dibersihkan tadi ya Langsung 2 kuali Ayo guys ya 2 kuali kecil ya Nah ini prosesnya diaduk terus ya guys Sampai dia ini setengah matang ya Dan ini gak boleh berenti ya Ini terus diaduk-aduk terus ya guys Nah enaknya di kampung tuh gini Mereka tuh kerjasama Jadi semuanya itu saling bergantian ya guys Jadi semuanya bekerja Ada yang bagian Nyalain api Mengatur api Nah untuk yang ininya Nah kan Mereka tuh tanpa disuruh mereka Akan saling bergantian ya guys ya Karena ini Tradisi ini tuh Udah turun-temurun Dan Setelah Ini jadi Biasanya nanti ada acara makan-makan bersama guys Belajarnya di rumah gitu Kalau itu saya pekas Di paling Santal Sedikit juga Nah ini udah mulai Agak mulai setengah matang ya guys ya Proses ini lumayan lama sih guys Karena kan Ini kan terus diaduk-aduk Lumayan Pegal juga Kalau cuma satu orang ya Makanya tradisi ini Udah bagus banget nih Untuk menamanya Menjaga Kekompakan Terima kasih kopi gigitnya lo ini udah lumayan berat ya guys ya nih mereka terus bergantian ya pindahnya di kampung tuh gini kerjasamanya itu ya hai 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 nguan udah mulai agak berat begini nah tim tim yang lainnya pada datang semuanya guys nih bergantian nah ini lanjut lagi nih digantikan lagi ya masih semangat guys ini prosesnya masih masih lama ini sebenarnya nih karena kan masih diaduk-aduk terus nih ya sampai bener-bener ini sampai bener-bener airnya habis ya guys ya nah ini apinya dimatikan ya karena udah setengah matang tadi ya ini sebagai dia itu pakai daun pisang tuh biar diindikan dengan uap ininya sendiri ya guys masih matangnya ya ini kurang lebih sih ya 20-30 menit ya proses seperti ini nah setelah itu baru di buka lagi ya guys ya perutupan pisangnya nah ini proses ini belum selesai guys ini langsung diaduk lagi ya guys nasinya itu ya biar dia matangnya sempurna selesai ini langsung ditutup kembali ya guys kalau memang sudah diaduk rata setelah itu tunggu 15-20 menit nasinya jadi ya guys makasih ya guys sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe bye abone ol Terima kasih telah menonton!